Keterampilan tempur tingkat pesilat setengah dewa. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati ketika dia mendengar kata-kata si jubah hitam. Si Feng secara alami tergoda oleh senjata mendalam tingkat demigod, tetapi Si Feng juga tergoda oleh keterampilan tempur tingkat demigod. Si Feng percaya bahwa jika dia bisa menguasai keterampilan tempur tingkat demigod, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Mungkin, dari keterampilan tempur tingkat setengah dewa itu, dia bisa menyimpulkan banyak hal darinya dan melihat jejak rahasia menjadi dewa. Adapun lonceng bumi ilahi, meskipun sangat menggoda bagi Si Feng, sekarang itu adalah rampasan perang miliknya dan pria berjubah hitam itu. Jika Si Feng ingin mengambilnya begitu saja, pria berjubah hitam itu tentu saja tidak akan setuju. Masuk akal bagi jubah hitam untuk menukar keterampilan tempur tingkat demigod dengan Si Feng. Saya akan mengajari Anda keterampilan tempur tingkat pesilat setengah dewa, dan Anda mengizinkan saya mengambil jam bumi ilahi. Bagaimana menurut Anda? Si jubah hitam bertanya lagi ketika dia melihat Si Feng tidak menjawab. Karena dia sudah memikirkannya dengan matang, Si Feng menjawab setelah mendengar suara pria berjubah hitam itu, Baiklah. Tapi kamu harus menyerahkan kombat skillnya dulu. Haha, apa kamu takut aku akan berbohong padamu? Aku tidak akan berbohong kepada anak sepertimu. Saat dia berbicara, tulang putih aneh seukuran jari yang tampak seperti tulang muncul di tangan pria berjubah hitam itu. Kemudian, dia meletakkan tulang itu di antara alisnya. Batu tulang ini mirip dengan batu giok yang digunakan di benua Tianheng. Itu digunakan untuk mencatat informasi. Si jubah hitam menyerahkan batu tulang itu kepada Si Feng dan berkata, Aku sudah mencatat keterampilan tempur tingkat pesilat setengah dewa di dalamnya. Apakah kamu bisa mengolahnya di masa depan tergantung pada pemahamanmu? Si Feng tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil batu tulang itu. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu sebelum dia memeriksanya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu menggunakan skill tempur lain untuk menipunya. Kemudian, Si Feng menekan batu tulang putih di antara alisnya dan membaca informasi di dalamnya. Pada awalnya, wajah Si Feng tenang, namun lambat laun, wajah Si Feng berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, keterampilan tempur tingkat setengah dewa. Ini adalah keterampilan tempur tingkat demigod. Sungguh menakjubkan. Membunuh pedang Void. Haha, besar. Saat dia berbicara, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Si Feng sangat gembira karena dia telah memperoleh keterampilan tempur ini. Orang tua jubah hitam tidak merusaknya, dan keterampilan tempur Si Feng adalah nyata. Keterampilan bertarung setengah dewa ini disebut serangan pedang Void. Hal ini memungkinkan seseorang untuk merasakan kehampaan langit dan bumi dengan hatinya, menyatu dengan kehampaan langit dan bumi, menjadi satu dengan kehampaan langit dan bumi, dan menggunakan kehampaan langit dan bumi sebagai pedang. Kamu mempunyai kekuatan Kaisar Bintang Sembilan. Jika kamu benar-benar menguasai serangan pedang hampa ini, kamu akan mampu melepaskan kekuatan setengah dewa. Namun, Anda belum memasuki alam demigod, jadi Anda hanya dapat menggunakannya sekali dalam kondisi puncak Anda. Setelah itu, kamu akan kelelahan. Jika dia menguasai killing Void Sword, dia bisa menggunakan kekuatan alam tingkat demigod. Terlebih lagi, dia memiliki sumber segala makhluk hidup untuk melindungi dirinya sendiri. Bisa dibilang dia seperti harimau yang memiliki sayap. Nah, nak, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika kamu melanjutkan, orang yang akan membunuh kita akan datang. Karena aku telah memenuhi janjiku, kamu juga harus memenuhi janjimu. Juba hitam berkata kepada Si Feng ketika dia melihat Si Feng masih terbenam dalam pedang Void pembunuh di batu giyok tulang. Setelah mendengar kata-kata Si Jubah Hitam, Si Feng kembali sadar dan memasukkan batu giyok tulang putih di antara alisnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, sosok Si Feng melintas dan melayang menjauh dari Divine Earth Bell. Setelah itu, dia mendarat di tanah yang tertutup reruntuhan. Ha ha, ha 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 ha. Si Jubah Hitam tertawa lagi ketika dia melihat Si Feng telah meninggalkan lonceng bumi ilahi. Kemudian, tangan kanannya membentuk cakar dan meraih Divine Earth Bell di bawah. Tampaknya lonceng bumi ilahi menyusut dengan cepat di bawah kekuatan Si Jubah Hitam. Melihat ini, Si Feng diam-diam berpikir bahwa Si Tua Bangka ini pasti menggunakan teknik rahasia yang mirip dengan yang diajarkan Blood Demon kepadanya. Setelah Divine Earth Bell menyusut, Si Jubah Hitam menyedotnya ke tangannya. Lalu, dia melayang ke sisi Si Feng. Si Jubah Hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kemudian, dia berkata, Nak, ayo berangkat. Saya sudah merasakan beberapa aura kuat mendekat. Jika kami tidak pergi sekarang, kami tidak akan bisa. Oke, Si Feng mengangguk. Si Feng juga merasakan aura para pejuang dengan cepat mendekati mereka dari segala arah. Disa telah kembali ke bawah tanah ketika Si Feng bertarung dengan Di Yi, pemimpin klan muda dari klan dasar. Si Feng dan Disa memiliki hubungan yang halus karena kontraktuan pelayan. Dengan berpikir, dia bisa berkomunikasi dengan Disa. Kemudian, di bawah kekuatan bumi Di Sa, Si Feng dan lelaki tua berjubah hitam itu tenggelam ke tanah lagi. Cara teraman bagi mereka untuk meninggalkan hutan belantara luas adalah jalan bawah tanah. Tidak lama setelah Si Feng dan lelaki tua berjubah hitam itu pergi, banyak sosok langsung merobek langit tanpa henti dan terbang dari segala arah, dan mereka berhenti di langit di atas hutan yang telah berubah tak dapat dikenali lagi dan berada dalam kekacauan. Segera, 17 prajurit tiba. Kebanyakan dari mereka datang dari berbagai penjuru dan berasal dari suku dan marga yang berbeda. Mereka semua tertarik dengan pertempuran di area ini. Seorang pria kekar berkulit binatang melihat ke bawah kemedan perang yang berantakan dan berkata, masih ada aura klan tanah di daerah ini. Para prajurit klan tanah pasti bertempur di sini. Hah, ada mayat. Mayat-mayat ini. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Segera, seseorang melihat ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Terlebih lagi, mayat-mayat itu sepertinya telah mati selama ratusan tahun, dan sudah menjadi layu. Mereka segera menjerit ketakutan. Kemudian, mata semua orang tertuju pada mayat di tanah. Terengah-engah bisa terdengar. Ini, ini pasti ulah suku penyihir gunung yang jahat. Metode kultivasi jahat dan keji macam apa yang mereka gunakan untuk menyiksa orang sampai sejauh ini. Suku dukun gunung yang jahat telah muncul di tanah terpencil kami. Dua malam yang lalu, mereka bahkan memasuki suku Yan dan bertarung dengan pemimpin suku dari suku Yan. Mereka bahkan melukai pemimpin suku, Yan Chi. Selusin orang ini pasti telah dibunuh oleh suku dukun gunung. Metode budidaya yang dikembangkan oleh suku dukun gunung terlalu jahat, terlalu kejam. Kita harus menyingkirkan orang ini. Dengan suku dukun gunung yang jahat bersembunyi di gurun kita, gurun kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Melihat medan perang di bawah, melihat mayat-mayat yang telah rusak tak bisa dikenali seperti medan perang, semua orang berkata berulang kali. Pada saat ini, semakin banyak sosok terbang dari segala arah dan berkumpul di sini satu persatu. Pada saat ini, 15 mayat layu yang tergeletak di tanah tiba-tiba melayang. Mereka melewati para prajurit dan terus melayang di udara. 922 Ya, itu mereka. Mereka juga ada di sini. Ketika para pejuang dari berbagai klan melihat tiga sosok di langit, mereka buru-buru berteriak karena terkejut. Huang Si, kepala suku Phoenix. Yin Zheng, kepala suku Li. Yue Chen, kepala suku Bulan Purnama. Kemudian, para prajurit di bawah perlahan mengungkapkan nama tiga orang di langit. Tiga orang yang berdiri dengan bangga di langit seperti kaisar adalah kepala dari tiga suku yang kuat. Ranah mereka semua berada di alam pesilat setengah dewa. Para pejuang suku tidak menyadarinya ketika mereka tiba. Seolah-olah mereka diam-diam muncul di langit di atas mereka. 15 mayat layu melayang dan berhenti ketika mereka mencapai tiga orang itu. Mereka melayang tanpa suara dan tidak bergerak. Ketiga orang itu tampak acuh tak acuh ketika mereka mengukur 15 mayat yang layu. Setelah beberapa saat, Yue Chen berkata, mayat orang-orang suku tanah ini sepertinya sudah lama mati. Mereka sudah lapuk dan layu, tapi mereka baru mati kurang dari satu jam. Alasannya mungkin karena darah mereka telah dihisap hingga kering. Begitu Yue Chen selesai berbicara, kepala keluarga klan Phoenix, Huang Xi, berbicara. Itu benar, saya tidak menyangka suku penyihir gunung memiliki seseorang yang mengembangkan teknik kejam seperti itu. Kalau tidak salah, mayat tanpa kepala ini seharusnya adalah Di Yi, putra Diluo yang selalu menganggap dirinya yang terbaik di dunia. Ketika Huang Xi mengucapkan kalimat terakhir, tatapan ketiga orang itu tertuju pada mayat yang layu dan tanpa kepala. Yin Zheng, kepala suku Li, yang selama ini diam, berkata, itu putra Diluo, benar. Diluo hanya memiliki satu putra berharga dalam hidupnya. Dia selalu memperlakukannya seperti leluhur. Dikabarkan bahwa dia memberikan harta karun suku tanah, jam bumi ilahi, kepada putra ini. Saya tidak menyangka putranya yang berharga akan dibunuh. Haha, jika Diluo tahu putranya sudah mati, dia akan menjadi gila. Haha, Yue Chen, kepala suku bulan Purnama, tertawa terbahak-bahak. Setiap suku di hutan belantara yang luas tahu bahwa kepala suku tanah, Diluo, memperlakukan putranya yang berharga seperti harta karun. Kini, hartanya telah hancur. Lalu, Yue Chen berkata pada dua orang lainnya. Karena itu masalahnya, kalian berdua dapat terus mencari pemuda dari suku penyihir gunung. Aku akan menjadi orang baik dan mengembalikan mayat ini ke Diluo. Haha, hahaha. Setelah mendengar perkataan Yue Chen, Huang Xi dan Yin Zheng tidak berkata apa-apa. Mereka saling memandang dan tersenyum. Keduanya tahu bahwa putra Diluo telah meninggal, dan Yue Chen akan membawa mayat putranya yang tanpa kepala ke Diluo. Mereka telah mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, klan Bulan Purnama dan klan Tanah telah menemukan urat biji pada saat yang bersamaan. Kedua klan ingin mengambil urat biji itu untuk diri mereka sendiri, yang mengakibatkan perang antara kedua klan. Dalam pertempuran itu, banyak pejuang dari kedua ras yang terluka dan terbunuh. Tuan-tuan, saya permisi dulu. Yue Chen berkata pada Huang Xi dan Yin Zheng. Sebelum suaranya menghilang, Yue Chen meraih mayat tanpa kepala yang layu itu dan menghilang dalam sekejap. Ketika Huang Xi dan Yin Zheng melihatnya lagi, Yue Chen telah meraih mayat tanpa kepala dan muncul di sisi lain dari kehampaan. Dengan sekejap lagi, sosok Yue Chen menghilang lagi dalam sekejap. Setelah memasuki alam demigot, dia bisa berteleportasi. Dia muncul dan menghilang secara diam-diam, sehingga menyulitkan orang lain untuk menangkapnya. Setelah Yue Chen pergi, Huang Xi dan Yin Zheng saling berpandangan lagi. Klan dasar akan gelisah lagi. Di luo akan menjadi gila. Ayo pergi, ayo terus mencari pemuda dari suku penyihir gunung dan menemukannya sesegera mungkin. Jika kita tidak menyingkirkannya, hutan belantara kita yang luas tidak akan pernah damai, kata Huang Xi kepada Yin Zheng. Ya, kita harus menemukannya secepat mungkin. Yin Zheng mengangguk sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, mereka tidak hanya memberantas momok suku penyihir gunung, tetapi mereka juga membawa perdamaian ke hutan belantara yang luas. Di Yi sudah meninggal, dan mereka tahu bahwa Di Yi membawa harta karun ke lantana, lonceng bumi ilahi, bersamanya ketika dia masih hidup. Dengan indera mereka yang tajam, mereka secara alami merasakan bahwa masih ada aura lonceng bumi ilahi di medan perang di bawah. Sejak Di Yi meninggal, lonceng bumi ilahi pasti telah jatuh ke tangan pemuda dari suku penyihir gunung. Selama mereka bisa menemukan pemuda dari suku penyihir gunung dan membunuhnya, lonceng bumi ilahi akan menjadi milik mereka. Pada saat ini, Huang Si, pemimpin klan suku Phoenix, dan Yin Zheng, pemimpin klan suku Li, tersenyum tipis di wajah mereka. Kemudian, di bawah tatapan puluhan prajurit di bawah, kedua sosok itu melintas dan menghilang dari pandangan mereka. Mengikuti berita mereka, 14 mayat layu yang masih mengambang di udara bergerak dan jatuh ke tanah. Anak muda, bagaimana pemahamanmu tentang pedang kekosongan pembunuh? Di bawah tanah yang gelap, di bawah bimbingan kekuatan bumi disa dan arahan jubah hitam, ketiganya masih bergerak cepat. Orang yang baru saja berbicara tentu saja adalah suara tua dan serak si jubah hitam. Meskipun mereka bergerak di bawah tanah, Si Feng masih tenggelam dalam keterampilan bumi ilahi, pedang pembunuh void. Suara si jubah hitam mematahkan perhatian Si Feng. Si Feng menghela nafas dari lubuk hatinya. Keterampilan bumi ilahi ini sungguh luar biasa. Namun, hal ini sungguh mendalam. Dalam perjalanannya, Ben Sao hanya menggores permukaannya saja. Jika dia ingin benar-benar menguasainya, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Oh, setelah mendengar kata-kata Si Feng, si jubah hitam berkata dengan heran, dalam waktu sesingkat itu, kamu sudah benar-benar memahaminya. Mustahil. Bahkan dengan bakat orang tua ini, aku butuh waktu lima hari untuk memahami keterampilan bertarung demigod saat itu, dan aku hanya berhasil menggores permukaannya saja. Namun, Anda baru menghabiskan empat jam dan Anda mengatakan bahwa Anda telah memahaminya. Anak muda, mungkinkah Anda salah memahaminya? Jangan tersesat sebelum Anda bisa menguasai keterampilan bumi ilahi. Huh, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Si Feng mendengus dengan nada menghina dan berkata, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kemampuan pemahaman Ben Sao? Mantan Kaisar Jiuyu sangat berbakat. Di benua Tianheng, dia telah menciptakan keterampilan bumi ilahi yang tiada tarannya dengan pengalaman tempur dan kemampuan pemahamannya sendiri. Si Feng 100% yakin bahwa pemahamannya tentang pedang pembunuh Foy tidak akan salah dan dia tidak akan tersesat. Si jubah hitam tertawa dan berkata, Haha, ku harap kamu benar. Aku tidak ingin melihatmu tersesat. Pada saat ini, Si Feng menatap ke depan dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan wastelen dari bawah tanah dengan kecepatan kita saat ini. Jika kita terus melaju dengan kecepatan ini, paling cepat akan memakan waktu sekitar satu bulan, jawab pria berjubah hitam itu. Sebulan. Lama sekali, kata Si Feng. Maksudku, dengan kecepatan kita saat ini, itu akan memakan waktu satu bulan. Kata si jubah hitam. Kemudian dia menambahkan, Berdasarkan situasi kita saat ini, saya benar-benar tidak bisa mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk benar-benar meninggalkan tempat ini. Apa maksudmu? Si Feng bertanya dengan bingung setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. 923 Haha, si jubah hitam terkekeh lagi dan berkata pada Si Feng, Kita tidak perlu melalui banyak masalah, tapi sekarang diyi sudah mati, lonceng bumi ilahi ada di tanganku. Si Feng berangsur-angsur memahami ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dan dia berkata, Maksudmu hanya sebagian dari orang-orang yang mencari kita di gurun sebelumnya, dan sekarang, akan lebih banyak lagi orang yang mencari kita di gurun sebelumnya. Ditarik demi lonceng bumi ilahi, dan hambatan kita akan semakin besar. Itu benar, si jubah hitam menjawab, Lalu melanjutkan, patriark muda klan tanah, diyi, telah meninggal, dan harta karun tertinggi klan tanah, lonceng bumi ilahi, telah hilang. Diluo mungkin menjadi gila. Seluruh klan tanah mungkin akan dimobilisasi. Area bawah tanah ini mungkin sudah tidak aman lagi. Adapun daya tarik di Fine Earth Bell, saya yakin Ras Lain sudah gatal untuk bergerak. Hahaha, tampaknya masalahnya akan semakin besar. Tidak, YRQ. Di hutan pegunungan yang lebat, Auman marah seperti binatang buas tiba-tiba bergema. Seluruh gunung mulai berguncang hebat karena suara marah itu. Pohon-pohon terus tumbang, gunung-gunung terus runtuh, dan bumi terus retak, menciptakan retakan yang besar dan ganas. Dengan raungan ini, seolah-olah dewa bumi sedang marah. Suku dukun gunung, Klan dasarku tidak bisa berdamai denganmu. Suku dukun gunung jahat, aku, Diluo, akan mencabut uratmu, mengupas kulitmu, dan menghancurkan tulangmu. Balas dendam anakku. Ah! Prajurit klan dasar, ikuti patriark ini. Berkomunikasi dengan bumi, temukan suku dukun gunung yang jahat itu, dan bunuh. Kemudian, di bawah raungan marah Diluo, patriark klan tanah, banyak sosok tinggi dan kokoh terbang keluar dari tanah yang retak. Dikabarkan bahwa anggota klan tanah dilahirkan dengan ketertarikan terhadap bumi dan mengembangkan kekuatan bumi sejak lahir. Di area ini, klan tanah memiliki wilayah bawah tanah yang jarang dimasuki oleh orang luar. Pada saat ini, semua prajurit klan tanah telah meninggalkan wilayah bawah tanah mereka. Mereka menerobos bumi dan bergegas ke langit. Gelombang semangat juang membumbung tinggi ke angkasa. Karena kedatangan orang luar, desolate besar ditakdirkan menjadi gelisah. Dalam kehampaan yang luas, sesosok tubuh muda dan kuat berdiri dengan bangga, menghadap kedaratan di bawah. Seolah-olah seluruh tanah terpencil berada di bawah kakinya. Orang ini tampak muda, usianya tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh kokohnya. Dia mengenakan celana bermotif macan tutul dan rok yang terbuat dari kulit binatang. Rambut panjangnya tersampir di bahunya, berkibar tertiup angin. Wajah tampannya terlihat jelas, seolah diukir dengan pisau. Mati, mati, mati. Pada saat ini, serangkaian tangisan aneh tiba-tiba datang dari kehampaan di kejauhan. Seekor gagak hitam seukuran manusia mendekat dengan cepat. Ketika mendengar teriakan nyaring burung gagak hitam, pemuda itu mengangkat kepalanya dan memandangi burung gagak hitam yang sedang terbang di atasnya. Dia bertanya, Gagak hitam, apakah kamu menemukan sesuatu? Mati, mati, gagal. Mendengar pertanyaan pemuda itu, burung gagak hitam kembali membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan yang aneh. Pemuda itu sepertinya bisa memahami perkataan gagak hitam itu. Dia menyeringai dingin dan berkata, Bagus, sangat bagus. Black Crow, bawa aku ke sana secepatnya. Setengah bulan lagi, ayahku akan berulang tahun. Aku baru saja memikirkan apa yang harusku berikan pada ayahku. Lonceng bumi ilahi klan tanah tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Itu hanya milik klan gagak hitamku. Aku, Baia, akan pergi dan mengambilnya sekarang. Saat dia berbicara, sosok pemuda dan gagak hitam itu melintas pada saat yang sama dan menghilang ke dalam kehampaan. Nafas berikutnya, dia dan burung gagak hitam langsung muncul di langit yang tampak sangat jauh di kejauhan. Teleportasi. Dia tidak menyangka pemuda dari klan gagak hitam ini telah mencapai alam demigod di usia yang begitu muda. Berdasarkan percakapannya dengan gagak hitam, sepertinya gagak hitam besar telah mengetahui keberadaan lonceng bumi ilahi. Sepertinya kita tidak akan bisa bersembunyi lama di bawah tanah. Si jubah hitam tiba-tiba berkata sementara si Feng dan dua lainnya masih bergerak cepat di tanah. Faktanya, bahkan tanpa kata-kata si jubah hitam, si Feng sudah merasakan ada aura yang datang dari segala arah di tanah dan berkumpul ke arah mereka. Tampaknya keberadaan mereka telah diketahui oleh orang-orang di alam liar yang luas menggunakan berbagai teknik rahasia atau cara lain. Dulu, lebih baik mereka melakukan perjalanan di bawah tanah. Tapi sekarang, seperti yang dikatakan si jubah hitam, pemuda dari klan tanah terbunuh dan lonceng bumi ilahi ada di tangan mereka. Bahkan ahli demigod pun akan tergoda oleh godaan artefak demigod. Sekarang, ayo tinggalkan ini di bawah tanah. Pada saat ini, si jubah hitam tiba-tiba meneriaki si Feng dengan suara yang dalam dan serius. Si Feng dengan cepat menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan disa. Mereka bertiga dengan cepat melayang menuju tanah. Setelah tiga napas waktu, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Si Feng bisa merasakan ada kekuatan dahsyat yang mengguncang tanah di bawah mereka. Jika bukan karena peringatan si jubah hitam, mereka pasti menjadi sasaran kekuatan itu. Kekuatan tak kasat mata yang kuat. Seorang ahli demigod ada di sini. Dia telah melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Si Feng berteriak dalam hatinya. Kemudian, dengan kendali di saatas tanah, mereka bertiga bergegas ke atas dengan kecepatan lebih cepat. Segera, mereka melayang ke permukaan. Seperti yang kuduga, sisa-sisa rasdukun gunung memang bersembunyi di bawah tanah. Tiba-tiba, tawa acu-ta'acu seorang pria terdengar. Segera setelah itu, si Feng merasakan kekuatan yang kuat dan tak terlihat menekannya dari langit. Saat kekuatan tak kasat mata hendak menekan tubuh si Feng, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul dari tubuh si Feng. Tubuh si Feng segera dilindungi oleh lingkaran cahaya emas ini. Di bawah serangan kekuatan tak terlihat, lingkaran emas yang melindungi si Feng berfluktuasi dengan hebat. Namun, lingkaran cahaya emas masih berhasil menahan kekuatan demigod. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia bertelanjang kaki dan wajahnya penuh janggut. Dia mengenakan kulit binatang dan memegang tulang binatang di tangannya. Dia tampak seperti orang biadab. Namun, si Feng tidak berani meremehkan pria yang baru saja muncul. Kekuatan yang digunakan pria ini adalah milik demigod. Jika bukan karena perlindungan sumber segala makhluk hidup, si Feng tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun, si Feng juga menyadari bahwa lelaki tua berjubah hitam yang mengikutinya telah menghilang seperti hantu. Di bawah perlindungan sumber segala makhluk hidup, kekuatan tak terlihat yang dilemparkan manusia biadab dari langit telah sepenuhnya diblokir oleh sumber segala makhluk hidup. Kemudian, pria parubaya yang melihat ke bawah berbicara lagi. 924. Sungguh sial bagimu untuk bertemu denganku. Karena ini adalah takdirmu, serahkan lonceng bumi ilahi dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku bahkan akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Si Feng, dilindungi oleh lingkaran cahaya emas, mengangkat kepalanya untuk melihat sosok agung di langit. Setelah mendengar kata-kata ahli parubaya itu, si Feng tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang dipedulikan si Feng sekarang adalah penampilan seorang pesilat setengah dewa. Dia harus membunuhnya sebelum yang lain datang. Jika dia bisa melahap energi kematian, darah, dan jiwa demigod, dia akan mampu membunuh demigod. Memikirkan hal ini, si Feng tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan demigod parubaya di langit. Dia bergegas ke langit, siap menabrak pria itu. Keahlian unik yang dia gunakan adalah, safagecas, yang dia buat baru-baru ini. Karena kamu begitu keras kepala, beraninya kamu menolakku. Maka aku tidak akan menahan diri. Aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang menyakitkan dan kemudian mengambil lonceng bumi ilahi. Melihat si Feng berani melawannya, pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melemparkan tulang binatang di tangannya ke arah si Feng, yang bergegas dari bawah. He he nak, kamu hanya perlu memblokir serangan ini. Serahkan sisanya padaku. Pada saat ini, suara tua, serak, dan misterius si jubah hitam tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Sama seperti sebelumnya, suara itu sepertinya datang dari segala arah dan tidak dapat diprediksi. Siapa ini? Siapa ini? Setelah mendengar suara itu, pria parubaya, yang berdiri dengan bangga di kehampaan seperti pria primitif, tiba-tiba mengubah wajah agungnya menjadi ekspresi terkejut. Dia buru-buru berteriak, siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Keluar! Suara itu terdengar. Seseorang bersembunyi di kegelapan. Bahkan seorang demigod seperti dia tidak bisa merasakan kehadiran orang itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Teknik penyembunyian misterius macam apa ini? Namun, tulang hewan yang dibuang manusia primitif itu mengandung kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Pada saat ini, tiba-tiba menghantam si Feng, yang sedang terbang di langit. Tepatnya, itu mengenai lingkaran emas yang melindungi si Feng. Ledakan. Ketika dua kekuatan demigod bertabrakan, suara gemuruh yang sangat kuat terdengar di area tersebut. Segera, ruang itu bergetar hebat dan beriak seperti gelombang. Bahkan lingkaran cahaya emas di sekitar tubuh si Feng beriak dengan riak emas. Lingkaran emas bereaksi sangat kuat. Tampaknya kekuatan tulang hewan yang dihancurkan oleh pria paru baya primitif itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan tak kasat mata yang baru saja ditekan. Namun, pada akhirnya, meskipun lingkaran emas itu hendak diledakan, pada akhirnya tidak pecah dan memblokir serangan kuat tulang binatang itu. Ledakan. Pada saat ini, suara bel yang dibunyikan bergema di langit. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat lonceng perunggu besar muncul di atas kepala pria primitif itu. Itu adalah harta karun tertinggi Kelantanah, lonceng bumi ilahi. Jam bumi ilahi. Melihat lonceng bumi ilahi melayang di atasnya, manusia primitif itu berteriak ketakutan. Awalnya, dia mengira lonceng bumi ilahi ada bersama pemuda dari suku dukun gunung. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak hanya ada satu orang dari suku dukun gunung. Lonceng bumi ilahi juga berada di tangan orang lain. Jam bumi ilahi berbunyi, dan gelombang suara yang sangat kuat bergetar dan mengguncang manusia primitif itu. Mengangkat kepalanya untuk menghadapi gelombang suara super kuat yang diturunkan oleh Divine Earth Bell, ekspresi pria primitif itu tiba-tiba berubah lagi, menjadi penuh tekat dan niat bertarung. Dia berteriak dengan dingin, ayo pergi. Bagus. Benar saja, jam bumi ilahi akhirnya muncul. Biarkan aku membunuh sisa-sisa suku dukun gunungmu dan mengambil harta tertinggi klan tanah untuk memperkuat kekuatan tempurku. Saat dia berteriak, dia meninju langit. Haha, lelaki tua ini ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku, seorang dukun gunung. Bunuh aku dan jam bumi ilahi ini akan menjadi milikmu, hahaha. Pada saat ini, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar di atas manusia primitif itu. Seperti jam bumi ilahi, sosok hitam muncul. Itu adalah jubah hitam. Setelah pria primitif yang kasar dan kekar dibawah melayangkan pukulan ke atas, kekuatan gelombang suara dari Divine Earth Bell segera menghilang tanpa jejak. Namun, ketika pria primitif itu melihat jubah hitam, matanya membelalak melihat wajahnya yang penuh tekat dan perkasa. Bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Wajahnya dipenuhi kengerian dan keterkejutan saat dia berteriak dengan suara gemetar, suku dukun gunung. Jubah hitam, jubah hitam, jubah hitam. Jelas ketika dia melihat jubah hitam, dia memikirkan seseorang dari suku dukun gunung. Ahli demigot ini gemetar ketakutan. Haha, si jubah hitam kembali mengeluarkan kata, haha, lembut sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu tahu identitasku, kamu seharusnya tidak menyesal mati di tanganku. Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, lonceng bumi ilahi di sampingnya bergetar hebat dan menyelimuti pria primitif itu. Tidak, tidak, jangan, melihat jam bumi ilahi bergetar dan merasakan kekuatan yang datang dari jam bumi ilahi, manusia primitif itu mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi dengan kengganan dan kengerian. Meskipun dia mengetahui identitas pihak lain dan mengetahui betapa kuatnya pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak menyesal ketika pihak lain ingin membunuhnya. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Ah, pria primitif itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Dia melolong seperti binatang buas yang mengamuk. Dia mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke Divine Earth Bell yang runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat menabrak jam perunggu, tetapi saat kekuatan itu memasuki mulut jam, kekuatan itu menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke laut. Kekuatan pesilat setengah dewas sebenarnya dilahap oleh jam bumi ilahi. Pada saat ini, jam bumi ilahi terus turun. Dalam sekejap mata, manusia primitif itu terperangkap di dalam dan terus jatuh dengan cepat ke tanah. Melihat jam bumi ilahi turun, Si Feng, yang berhenti untuk menonton pertunjukan, dengan cepat pindah ke samping. Karena lelaki tua itu mengatakan bahwa dia akan mengurus sisanya, Si Feng tidak perlu melakukan apapun. Mengapa tidak menonton pertarungan dari samping? Terlebih lagi, Si Feng memperhatikan bahwa pria primitif itu tampaknya takut pada pria yang tidak pernah mati ketika dia melihat jubah hitam itu. Dalam sekejap mata, jam perunggu itu menghantam tanah dengan suara keras. Jam bumi ilahi jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Pada saat ini, sosok hitam melayang dan mendarat di jam bumi ilahi. Pada saat ini, lonceng bumi ilahi mulai berbunyi dengan sendirinya dan lonceng-lonceng bergema dari lonceng bumi ilahi. Ah, 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 ah. Segera setelah itu, serangkaian jeritan yang sangat menyakitkan datang dari Divine Earth Bell. 925 Lonceng bumi ilahi berbunyi dengan sendirinya dan terus-menerus berbunyi. Raungan menyakitkan terdengar dari dalam Divine Earth Bell. Si Feng mendarat di Divine Earth Bell dan berdiri di samping si jubah hitam. Pakar pesilat setengah dewa itu terjebak di dalam lonceng bumi ilahi. Si Feng menunggunya mati agar dia bisa melahapnya. Bagaimanapun juga, ini adalah energi kematian seorang ahli demigod. Bagaimana si Feng bisa melewatkan kesempatan untuk melahap jiwa dan darahnya? Haha, si jubah hitam memandang si Feng dan tertawa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan si Feng. Segera, auman seperti binatang itu menghilang dan tidak lagi terdengar dari lonceng perunggu. Irama deringan lonceng bumi ilahi menjadi semakin lambat. Kemudian, deringnya berhenti total. Membuka, si jubah hitam mengulurkan tangan kanannya dari lengan bajunya. Kelima jarinya terbuka lebar dan telapak tangannya menghadap lonceng bumi ilahi di bawahnya. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, Divine Earth Bell yang besar mulai menyusut. Pada saat ini, si Feng dengan hati-hati memperhatikan bahwa suara pria berjubah hitam ini serak dan tua seperti orang tua. Namun, tangan kanannya yang terbentang berwarna putih bersih dan ramping. Itu tampak seperti tangan seorang gadis muda. Saat lonceng bumi ilahi menyusut, tubuh yang awalnya ditutupi oleh lonceng bumi ilahi secara bertahap terungkap. Pada saat ini, demigod setengah bayam manusia gua terbaring di tanah seperti anjing mati. Si Feng merasakan pria itu masih bernapas. Divine Earth Bell yang menyusut terbang kembali ke tangan pria berjubah hitam itu. Sosok Si Feng melintas dan dia dengan cepat turun. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke tubuh yang tampak menyedihkan yang tergeletak di tanah. Jurus pedang yang dia gunakan adalah skill tempur pesilat setengah dewa yang baru saja dia pelajari, pedang void. Saat Si Feng menunjuk, energi pedang tak terlihat muncul di atas pria malang itu. Hem, si jubah hitam, yang masih melayang di udara, tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang datang dari bawah setelah mengambil Divine Earth Bell yang menyusut. Dia mengeluarkan suara, hem lembut lalu menundukkan kepalanya. Anak ini benar-benar berbakat. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengembangkan pedang kehampaan hingga tingkat seperti itu. Ledakan, pedang tak kasat mata itu tiba-tiba terbanting ke bawah. Raungan keras terdengar di tanah, dan bumi mulai berguncang hebat lagi. Di bawah kekuatan pembantaian kekosongan, tubuh yang tergeletak di tanah telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan daging, seolah-olah telah dipotong oleh pedang tajam yang tak terlihat. Jiu Yu Si Feng mengaktifkan senineder dan melahap energi kematian dan gumpalan jiwa yang terbang keluar dari potongan daging. Kemudian, kekuatan api suci diaktifkan kembali, dan darah dari potongan daging yang berdarah mengalir ke arah Si Feng. Potongan dagingnya dengan cepat mengerut. Setelah Si Feng melahap jiwa ahli demigod, kekuatan jiwanya, yang tidak jauh dari terobosan, segera naik dari tingkat kaisar bintang 5 ke tingkat kaisar bintang 6. Setelah melahap energi kematian dan darah, yang mengandung energi tak terbatas pada Si Feng, Si Feng merasakan bahwa energi dalam dantian abnormalnya, yang telah menyatu dengan api suci, tiba-tiba meningkat hingga sepersepuluh dari kapasitas aslinya. Sungguh menakjubkan bahwa dantian abnormal ini bisa mencapai sepersepuluh dari kapasitas aslinya, Si Feng menghibur dirinya sendiri dengan senyum masam saat dia merasakan dantiannya. Dengan dantian ini, jalannya masih panjang untuk menerobos di masa depan. Pada saat ini, Si Jubah Hitam mendarat di samping Si Feng dan berkata, tampaknya orang yang paling diuntungkan dari membunuh orang ini tetaplah kamu, anak laki-laki yang mengembangkan Aku melihat orang ini sepertinya sangat takut padamu ketika dia melihatmu. Kekuatan dan identitasmu yang sebenarnya sepertinya tidak sederhana. Tentu saja, pria berjubah hitam itu berkata dengan bangga, suku dukun gunung kami memiliki reputasi yang sangat buruk di hutan belantara yang luas. Apakah mereka takut kepada siapapun di antara kami saat melihat kami? Sejauh yang saya tahu, penduduk gurun dipenuhi dengan kebencian terhadap dukun gunung. Mereka ingin memakanmu hidup-hidup. Ben Sao adalah contoh yang baik. Mereka mencurigai Ben Sao sebagai dukun gunung dan mengerahkan semua suku untuk memburunya. Turun, yang mereka inginkan hanyalah membunuh Ben Sao dan mengembalikan kedamaian di gurun. Tadi, ketika orang kasar dan ceroboh itu melihat Ben Sao, dia juga mengira Ben Sao adalah dukun gunung yang jahat dan ingin membunuh Ben Sao. Namun, saat dia melihatmu, sikapnya benar-benar berbeda. Dia menjadi takut, terkejut, ngeri, jelas sekali bahwa Anda memiliki pengaruh yang besar di hatinya. Untuk bisa membuat seorang ahli demigot takut bahkan kaget, Ha ha, si jubah hitam tertawa setelah mendengar kata-kata si Feng. Nak, jangan lupa kalau lelaki tua ini telah mengembangkan teknik pertempuran pesilat setengah dewa di ruang hampa dan membunuh ahli pesilat setengah dewa. Setelah teknik pertempuran pesilat setengah dewa digunakan, ia memiliki kekuatan untuk membuat semua orang gemetar. Saya mengajari Anda teknik ini dengan imbalan jam bumi ilahi, tetapi orang yang paling mendapat manfaat adalah Anda. Kamu tidak menggunakan pedang kekosongan tadi, si Feng berkata dengan pasti. Sekarang setelah dia mengolah pedang kehampaan, dia secara alami tahu apakah lelaki tua ini telah menggunakan pedang kekosongan atau tidak. Itu karena aku pernah menggunakannya sebelumnya. Orang itu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Bahkan sekarang, dia masih ingat betapa kuatnya aku ketika aku menggunakan keterampilan bertarung setengah dewa itu. Dia masih ingat betapa anggunnya aku saat itu. Pria berjubah hitam itu terus menjelaskan. Benarkah hanya itu, si Feng masih meragukan kata-katanya. Dia merasa tidak sesederhana itu. Tapi kemudian, si Feng berhenti memikirkannya dan tidak mempedulikannya lagi. Tidak peduli siapa orang tua ini atau seberapa kuatnya dia, selama dia bisa membawa si Feng keluar dari gurun dan menjauh dari kejaran para ahli di gurun, itu sudah cukup. Tentu saja, jawab si jubah hitam lagi. Kemudian si jubah hitam berkata lagi, Nak, ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, akan ada lebih banyak ahli yang datang. Dalam periode khusus ini, tiga atau bahkan lima ahli demigot dapat muncul pada saat yang bersamaan. Akan sulit untuk melarikan diri pada saat itu. Oke, ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng mengangguk acuh tak acuh dan menjawab. Pada saat ini, si jubah hitam melihat ke langit dan berkata lagi, sepertinya langit akan segera gelap. Wah, kamu dan aku akan berjalan di bawah tanah selama dua jam lagi. Kalau sudah gelap, kita akan naik lagi. Saya akan menggunakan teknik rahasia saya dan kami akan menerobos langit. Oke, si Feng menganggukkan kepalanya lagi. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan disa yang bersembunyi di bawah tanah dan menggunakan kekuatan ilahi bumi miliknya. Segera, tanah menjadi seperti air kembali. Si Feng dan si jubah hitam tenggelam. 926. Ketiga sosok itu terbang melintasi tanah dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, malam telah tiba. Ayo kita pergi ke permukaan. Oke, ketika si Feng mengucapkan kata, baik, tiga sosok yang awalnya bergerak maju tiba-tiba terangkat secara diagonal dari tanah. Tak lama kemudian, ketiga sosok itu melayang ke permukaan. Seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam itu, tirai malam telah turun ke dunia ini. Langit malam dihiasi segudang bintang. Si Feng menyadari bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang saat mereka muncul dari tanah. Kemudian, si Feng mendengar gumaman pelan yang terdengar seperti mantra. Kemudian, si Feng menyadari bahwa sosoknya telah menghilang ke dalam kegelapan. Tidak hanya tubuh fisiknya yang tersembunyi, tetapi si Feng juga menyadari bahwa auranya juga tersembunyi. Teknik penyembunyian yang luar biasa. Teknik rahasia ini jelas lebih berharga daripada keterampilan tempur tingkat demigod, serangan pedang void. Si tua bangka ini mengandalkan seni rahasia ini untuk selalu menghilang tanpa jejak, membuat orang tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali, teriak si Feng kaget. Kemudian, si Feng memandang disa yang ada di sampingnya. Disa tidak disembunyikan oleh teknik rahasia lelaki tua berjubah hitam itu. Hanya dengan berpikir, disa bersinar dengan lampu merah darah dan dibawa kembali ke tablet batu berwarna merah darah oleh si Feng. Pada saat ini, suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar lagi di telinga si Feng. Apakah kamu merasakan aura yang aku keluarkan ke arahmu? Ya, jawab si Feng. Si jubah hitam berkata, aku akan mengikuti aura ini dan memimpin jalan untukmu. Ikuti aku dengan cermat, jika kamu terlalu jauh dariku, sosokmu akan terlihat. Jika Anda ditemukan dan dibunuh, saya tidak akan bertanggung jawab. Segera setelah itu, si Feng merasakan bahwa untayan aura yang dikirimkan kepadanya mulai naik dengan cepat ke langit. Si Feng buru-buru tidak berani menunda. Sosoknya bergerak, dan dia mengikuti di belakang untayan aura itu. Karena dia bisa menyembunyikan sosoknya dan melakukan perjalanan melintasi langit, dia tidak ingin memperlihatkan dirinya. Kecepatan menembus udara jauh lebih cepat dibandingkan dengan melintasi tanah. Mereka bisa meninggalkan wastelen, yang berbahaya bagi si Feng. Tidak lama setelah si Feng dan rekannya meninggalkan dunia bawah tanah dan mengambil jalan kekosongan, lima sosok tiba-tiba muncul di langit malam tempat mereka baru saja muncul. Kemudian, serangkaian seruan terdengar, eh, aku dengan jelas mengunci aura ras dukun gunung tadi. Ia berada di dasar tempat ini dan kemudian melayang ke permukaan. Mengapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Setelah suara itu terdengar, orang lain berkata, memang, bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya suku dukun gunung ini memang tidak sederhana. Menurut berita dari suku ras api, Ye Yanli terluka parah dalam pertarungan melawannya. Kalau tidak salah, itu si guang dari klan Badak. Dia manusia setengah dewa, sama seperti kita. Orang dari suku dukun gunung itu awalnya memiliki kekuatan setengah dewa. Setelah itu, dia membunuh Di Yi, putra bodoh diluo dari klan tanah, dan mengambil lonceng bumi ilahi. Dapat dikatakan bahwa dia mendapatkan pesuruh lain. Sekarang kita telah kehilangan jejak makhluk jahat ini, mengapa kita tidak mencari jinfu daripada duduk di sini dan menunggu kematian? Bukankah cermin ilahi seribu mil miliknya mengatakan bahwa ia dapat melihat segala sesuatu dalam jarak seribu mil? Kami telah kehilangan jejak makhluk jahat ini, namun cermin ilahi seribu mil miliknya mungkin masih memantau makhluk jahat itu. Men, karena kita tidak bisa menemukannya, ayo kita lihat jinfu. Ini akan mencegah orang lain menemukan makhluk jahat itu terlebih dahulu. Ayo pergi. Teriakan pelan terdengar. Setelah itu, kelima sosok itu menghilang ke langit malam. Setelah kelima orang itu menghilang, dengusan menghina tiba-tiba terdengar di langit. Huff, Anda ingin bertarung dengan bayi yaklan gagak hitam saya demi lonceng bumi ilahi. Setelah dengusan dingin terdengar, sesosok tubuh muda perlahan muncul di kegelapan malam seperti hantu. Dia tampak melihat ke bawah. Di samping sosok muda itu ada seekor gagak hitam besar. Kemudian, pemuda itu mengangkat kepalanya dan memandangi langit malam tak berbatas di depannya. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau kebetulan, tetapi arah yang dilihat pemuda itu sebenarnya adalah arah yang si Feng tuju di bawah kedok teknik rahasianya. Gagak hitam, ayo pergi. Kemudian, pemuda bernama Baye dari klan gagak hitam berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia dan burung gagak hitam menghilang ke langit malam bersama-sama. Ruang kosong. Pedang bunuh. Di langit malam, teriakan dingin seorang pemuda terdengar. Saat teriakan ini terdengar, suara gemuruh yang menyakitkan terdengar. Tubuh yang tinggi dan kokoh tiba-tiba tampak seperti telah dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya langsung terbelah, berubah menjadi banyak potongan daging berdarah. Di depan potongan daging ini berdiri seorang pemuda berjubah putih bersih. Rambut panjangnya berayun tertiup angin saat dia mandi di bawah sinar bulan. Di benua Wastelen, di benua Wastelen, tempat manusia hidup seperti manusia primitif, hanya Sifeng yang memiliki pesona dan pakaian seperti itu. Pedang pemusnahan kekosongan yang dilepaskan Sifeng sebelumnya sebenarnya adalah seorang ahli dengan kekuatan pertempuran tingkat Kaisar Bintang 9. Dan sekarang, seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 9 dibunuh oleh Sifeng dalam satu gerakan. Sudah cukup untuk membayangkan betapa kuatnya skill pertarungan level demigod, Void Sword Kill, ini. Faktanya, ini sudah menjadi ahli tingkat Kaisar kelima yang ditemui Sifeng setelah terbang di langit malam. Namun, empat orang sebelum dia hanya berada di sekitar level Kaisar Bintang 5. Di bawah pembunuhan pedang Void Sifeng, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Adapun penggunaan Void Sword Kill oleh Sifeng, meskipun dia masih jauh dari menguasainya, dia menjadi semakin mahir dalam hal itu. Terutama ahli tingkat Kaisar Bintang 9 yang baru saja dia bunuh. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuhnya. Di malam yang gelap, sosok hitam yang tersembunyi memandang Sifeng dan bergumam, bocah ini menjadi semakin menakjubkan. Saat mereka terbang, mereka bertemu dengan empat petani yang sendirian. Ketika Sifeng melihat keempat orang ini, dia juga memberitahu si jubah hitam untuk berhenti. Awalnya, dia tidak tahu apa yang Sifeng rencanakan lakukan. Namun, ketika Sifeng membunuh orang pertama, dia tahu bahwa Sifeng akan menggunakan pembunuhan pedang Void yang telah dia pahami pada mereka. Mengenai membunuh orang-orang ini, Sifeng secara alami tidak merasa bersalah sedikitpun. Orang-orang ini mencarinya dan ingin membunuhnya. Mereka yang ingin membunuhnya tentu saja pantas mati. Meskipun ada kesalahpahaman di antara mereka, dan mereka mengira dia berasal dari suku penyihir gunung, Sifeng merasa tidak perlu menjelaskannya. Lagi pula, jika ada yang ingin membunuhnya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka menderita. Sesederhana itu. Segera, Sifeng melahap energi kematian, jiwa, dan darah ahli tingkat Kaisar Bintang 9. Potongan daging yang layu jatuh ke tanah di bawahnya. Di saat yang sama, sosok Sifeng sekali lagi menghilang di malam yang gelap. Sijubah Hitam telah menggunakan teknik rahasia padanya lagi. 927 Ketika Sifeng mendengar suara Sijubah Hitam, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung, kita hampir sampai. Di mana kita sekarang? Sifeng telah mendengar dari lelaki tua itu bahwa dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk melakukan perjalanan bawah tanah dan meninggalkan wastelen. Perjalanan bawah tanah akan memakan waktu sebulan. Meski perjalanan melalui udara akan jauh lebih cepat, namun tetap memakan waktu setidaknya 20 hari. Bagaimana mereka bisa tiba secepat itu? Oleh karena itu, Sifeng percaya bahwa ketika lelaki tua itu mengatakan mereka hampir sampai, yang dia maksud bukan bahwa mereka telah meninggalkan wastelen, tetapi bahwa mereka telah tiba di tempat lain. Melihat ke bawah, apa yang terlihat di mata Sifeng masih berupa hutan yang luas dan tak terbatas. Haha, Sijubah Hitam tidak menjawab pertanyaan Sifeng. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, kamu akan segera tahu. Mendengar ini, kerutan Sifeng semakin dalam. Dia berteriak dengan suara rendah, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu akan membawa Ben Sao? Meskipun mereka telah bertarung bersama beberapa kali, mereka tetaplah mitra. Sifeng tidak pernah lengah terhadapnya. Bahkan pada saat ini, sosok Sifeng tiba-tiba berhenti. Dia tidak akan terbang bersama lelaki tua ini sampai dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berbicara lagi sambil tersenyum, Haha, nak, aku telah menjalani hidup dan mati bersamamu beberapa hari terakhir ini. Aku bahkan mengajarimu pedang void, namun kamu masih meragukanku. Kamu memberiku batu tulang yang mencatat skill pedang void, tapi itu hanya kesepakatan di antara kita. Kata Sifeng. Lalu dia berkata, karena kamu tidak punya niat buruk, kenapa kamu tidak menjawab Ben Sao ketika dia menanyakan keberadaanmu? Nak, lihat ke langit. Kata si jubah hitam. Warna langit, Sifeng bergumam pelan setelah mendengar kata-kata aneh pria berjubah hitam itu. Lalu, dia melihat ke langit. Pria berjubah hitam itu berbicara lagi, orang tua ini sudah memberitahumu sebelumnya bahwa teknik rahasia orang tua ini akan menjadi lebih efektif ketika malam tiba. Sekarang Fajar sudah tiba, kalau kita terus terbang, haha, kita akan dikepung dan dibunuh oleh mereka. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Sifeng menyadari bahwa langit memang akan cerah. Orang tua itu memberitahunya bahwa ketika langit dan bumi kembali gelap, itu akan membantunya dan Sifeng bersembunyi. Lalu Sifeng berkata, Jadi, kemana kamu akan membawaku? Pegunungan setan barbar, kata si jubah hitam. Pegunungan setan barbar, mendengar kata-kata ini, pegunungan yang muncul di benak Sifeng seharusnya mirip dengan pegunungan barbaric demon. Ada barisan pegunungan barbaric demons yang ganas. Karena Fajar akan segera menyingsing, keberadaan kami mungkin diketahui oleh orang-orang itu. Mari kita bersembunyi sementara di pegunungan barbaric demon. Bahkan jika orang-orang itu berani memasuki pegunungan barbaric demon untuk membunuh kita, jika kita bukan tandingan mereka, kita akan menarik perhatian para barbaric demons yang kuat itu. Kata si jubah hitam. Pria berjubah hitam itu belum menyelesaikan kalimat terakhirnya, tapi Sifeng sudah tahu bahwa jika mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan musuh kuat yang mengejar mereka, mereka akan menarik perhatian iblis barbar di gunung. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, atau bahkan binasa bersama. Namun, Sifeng tidak mengabaikan hal ini. Hantu tua ini memiliki metode rahasia yang misterius. Jika semuanya benar-benar berjalan seperti yang mereka pikirkan, dia takut dia dan para pengejarnya harus menghadapi iblis barbar di pegunungan, dan hantu tua ini pasti akan menyelinap pergi dengan tenang. Namun, Fajar benar-benar telah tiba. Setelah membunuh diyi dari klan dasar beberapa hari yang lalu, situasinya sudah berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Sifeng sepertinya tidak punya pilihan lain selain memasuki pegunungan barbaric demon. Bahkan si jubah hitam mengatakan bahwa iblis barbar di pegunungan iblis barbar sangat kuat, jadi mereka pasti kuat. Sifeng harus berhati-hati setelah memasuki pegunungan. Lalu, jika para pengejar itu juga memasuki pegunungan, mereka juga harus berhati-hati. Mereka tidak akan seperti sebelumnya, berdiri dengan bangga di dalam kehampaan atau menerobos kehampaan tanpa ada keraguan. Dengan kehadiran iblis barbar yang kuat, penglihatan dan indera mereka akan sangat terbatas dan terpengaruh. Baiklah, karena kita tidak punya pilihan lain, ayo masuk ke pegunungan barbaric demon, kata Sifeng pada si jubah hitam. Ayo pergi, suara tua dan serak si jubah hitam terdengar lagi. Kemudian, Sifeng merasakan gumpalan energi yang ditransmisikan oleh si jubah hitam mulai bergerak cepat lagi. Saat ini, sosok Sifeng juga bergerak cepat. Dia merasakan gumpalan energi itu dan menerobos kehampaan untuk mengejarnya. Sosok Sifeng dan si jubah hitam diam-diam menerobos langit malam. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Pada saat ini, Sifeng, yang masih menerobos kehampaan, tiba-tiba merasakan bahwa gumpalan energi yang ditransmisikan oleh Pak Tua Jubah Hitam sedang menukik ke bawah. Sifeng, yang merasakan perubahan auranya, tidak ragu-ragu lagi. Tubuhnya menukik ke bawah dan mengikuti lintasan turunnya, tatapannya menyapu ke bawah dan mendarat di hamparan luas pegunungan yang membentang tanpa henti. Pegunungan itu pastilah pegunungan barbaric demon yang disebutkan orang tua itu. Sifeng memang merasakan gelombang energi ganas datang dari pegunungan itu. Beberapa di antaranya bahkan membuat jantung Sifeng berdebar-debar. Mengaum, 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 mengaum. Setelah itu, gelombang ooman binatang buas datang dari pegunungan itu satu demi satu. Karena ooman binatang buas itu, kehampaan itu beriak seperti air dari waktu ke waktu. Menjerit. Tepat pada saat ini, seruan burung aneh terdengar tiba-tiba, sedangkan Sifeng melihat seekor burung aneh berwarna hitam pekat dan sangat besar yang ditutupi bulu dan memiliki sembilan kepala terbang keluar dari pegunungan barbaric demon di bawah. Dua sayap hitam yang sama besarnya terbentang, dan burung hitam besar berkepala sembilan dengan cepat naik ke langit. Jik pekik 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 pekik, gelombang jeritan yang ganas dan menyedihkan terus terdengar dari sembilan kepala burung besar itu. Pada saat ini, mata Sifeng hampir sepenuhnya terfokus pada burung berkepala sembilan yang dengan cepat mendekatinya. Burung berkepala sembilan itu sepertinya telah mengetahui metode rahasia yang digunakan si jubah hitam pada Sifeng. Sembilan kepala burung itu semuanya berbalik menghadap Sifeng, penuh kekerasan yang ganas. Kelihatannya seperti binatang ilahi kuno dari benua Tianheng, Feniks hitam berkepala sembilan. Sifeng bergumam dengan dingin sambil menatap dingin ke arah burung berkepala sembilan yang jelas-jelas datang untuknya. Setelah itu, Sifeng berkata, namun, binatang ilahi kuno, Feniks hitam berkepala sembilan, adalah binatang ilahi. Binatang iblis ini hanya berevolusi ke tingkat Kaisar Bintang Sembilan. Mungkin ia adalah keturunan dari Kaisar Bintang Sembilan. Menuju Black Phoenix. Benua Wastelen dan benua Tianheng memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika sosok Sifeng yang turun dengan cepat hendak mencapai burung berkepala sembilan yang naik dengan cepat, tangan kanan Sifeng telah membentuk jari pedang. Setelah itu, terdengar suara gemuruh pelan, Void, Swat Kill. Energi pedang yang kuat dan tak terlihat menyelimuti burung hitam besar berkepala sembilan saat auman Sifeng terdengar. Menjerit, 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 menjerit. Sembilan kepala burung hitam itu segera menjadi semakin ganas terdengar. Setelah itu, sembilan kepala burung hitam itu terbang ke langit seolah-olah mereka telah ditebas oleh pedang tak kasat mata. 928 Burung aneh berkepala sembilan itu dihancurkan oleh gerakan Sifeng. Setelah sembilan kepala burung besar membubung ke langit, tubuh besar burung itu dipotong-potong oleh serangan pedang Void. Setelah melahap energi kematian, sembilan jiwa, dan sejumlah besar darah yang menyembur keluar, sosok Sifeng terus turun menuju pegunungan Barbaric Demon. Jubah hitam, yang bersembunyi di kehampaan tetapi memperhatikan Sifeng, melihat Sifeng menggunakan pedang pembunuh Void yang telah dia ajarkan padanya. Dia sedikit terkejut. Orang ini telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan tempur ini. Bakat mengerikan macam apa ini. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan jauh dari level mahir. Tidak lama kemudian, sosok Sifeng yang tersembunyi turun ke hamparan luas pegunungan Barbaric Demon yang putih dan berkabut. Seiring berjalannya waktu, matahari terbit secara bertahap. Cahayanya menyelimuti bumi, mengusir kegelapan dan dinginnya serta membawa cahaya dan kehangatan. Setelah Sifeng memasuki pegunungan Barbaric Demon, kegelapan di dunia menghilang dan cahaya kembali. Kemudian, satu demi satu sosok juga memasuki pegunungan Barbaric Demon dalam sekejap. Orang-orang ini sungguh tidak sederhana. Begitu matahari terbit, mereka merasakan kehadiran kita. Sifeng berjalan dengan hati-hati di hutan lebat primitif. Dia sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia takut dia akan menarik monster ganas di hutan. Pegunungan Barbaric Demon penuh dengan monster. Jika satu monster tertarik, monster itu mungkin tertarik pada monster kedua, ketiga, atau keempat. Bahkan mungkin menarik monster yang lebih kuat. Dia tidak ingin pengejarnya dibunuh oleh monster di pegunungan Barbaric Demon sebelum mereka datang. Pada saat ini, meskipun Sifeng tahu bahwa si jubah hitam ada di sebelahnya, si jubah hitam telah menyembunyikan dirinya dengan metode rahasia seperti biasa. Dia tidak bisa melihat atau merasakannya sama sekali. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Sifeng berkata, orang-orang itu telah merasakan kehadiranku. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi kalau itu kamu, menurutku mereka tidak tahu keberadaanmu. Haha, setelah mendengar kata-kata Sifeng, pria berjubah hitam itu hanya tertawa dua kali dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Sifeng melihat bahwa dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun, dia dengan dingin berteriak, kamu bajingan tua. Kamu pergi ke Ben Sao dan membuat Ben Sao merasa bahwa kamu memiliki motif tersembunyi. Dengan teknik gerakan rahasia dan kekuatan Anda, Anda pasti sudah lama meninggalkan hutan belantara besar jika Anda mau. Akal, kenapa kamu mencurigai ku lagi? Begini, aku hanya membantumu membunuh musuhmu. Kapan aku pernah menyakitimu? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Si jubah hitam berkata dengan tulus kepada Sifeng. Melihat Sifeng masih tidak mempercayainya, si jubah hitam menambahkan, lagi pula, apa yang mungkin kuinginkan darimu? Huff, Sifeng mendengus menghina setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Sejak Ben Sao bertemu denganmu, bajingan tua, kamu telah memimpin. Apakah Anda telah membawa Ben Sao menjauh dari hutan belantara besar atau tidak? Ben Sao tidak tahu. Tapi itu pasti kemana Anda ingin pergi. Apakah saya benar? Haha. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, lelaki tua berjubah hitam itu tertawa kecil dan berkata, kamu membuatnya terdengar seperti lelaki tua ini sangat licik dan licik, dan bahwa aku telah bersekongkol melawanmu sejak awal. Saya bukan orang seperti itu. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Ayolah, bajingan tua, kata Sifeng dengan nada menghina. Sifeng berkata dengan nada menghina lagi. Dia melanjutkan, kamu mungkin tidak berencana untuk membuat rencana melawanku sejak awal. Sebaliknya, kamu kebetulan bertemu denganku ketika aku keluar dari suku Yan dan dikira sebagai dukun gunung oleh suku Yan. Kamu mengambil-mengambil keuntungan dari itu dan mulai memanfaatkanku. Jika Ben Sao tidak salah menebak, maka Patriark Muda Suku Tanah dan Lonceng Bumi Ilahi juga merupakan bagian dari rencanamu. Bahkan jika kamu tidak mengambil jalur bawah tanah kami, kamu tetap akan membawaku ke arah itu dan membunuhnya. Benar kan? Hahaha. Setelah Sifeng selesai berbicara, tawa si jubah hitam tiba-tiba terdengar. Sepertinya Tuan Muda ini benar. Mendengar tawa terus-menerus, Sifeng semakin yakin bahwa Tuan Muda ini benar. Pertama, kamu menggunakan Ben Sao sebagai umpan kecil, lalu Lonceng Bumi Suci sebagai umpan besar. Kamu membuatnya seolah-olah kamu sedang melarikan diri, namun kenyataannya, kamu ingin memancing mereka ke tempat yang kamu inginkan. Katakan padaku, kemana kamu akan membawanya? Apakah tempat itu berada di Pegunungan Barbaric Demon? Atau apakah kita akan meninggalkan Pegunungan Barbaric Demon di malam hari dan melanjutkan perjalanan? Haha, tidak sederhana. Kamu benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, si jubah hitam menghela nafas dan berkata, kamu masih muda dan berbakat. Anda tidak hanya memiliki bakat pemahaman yang luar biasa, tetapi pengamatan, wawasan, dan keterampilan analitis Anda juga sangat kuat. Saya selalu berpikir bahwa saya telah melakukan semua hal ini dengan sempurna, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengetahui semuanya. Saya benar-benar tidak tahu cara kerja otak Anda, tetapi Anda sebenarnya sangat pintar. Setelah mendengar ini, si jubah hitam tiba-tiba berhenti, begitu pula kaki si Feng yang berjalan. Si Feng sudah tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh orang tua terkutuk ini. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa dia mengizinkannya terus menggunakannya? Melihat si Feng telah berhenti, si jubah hitam berbicara lagi, Nak, kenapa kamu berhenti? Sekarang setelah Anda sampai sejauh ini, Anda tidak punya jalan keluar. Jika Anda tidak terus bergerak maju, Anda akan mati ketika orang-orang serakah itu datang. Huff, si Feng mendengus dingin dan berkata, Ben Sao paling benci digunakan dalam hidupnya. Bagaimanapun, aura Ben Sao seharusnya dikunci oleh banyak orang. Karena mereka sudah mengejar Ben Sao, apa bedanya berjalan di sini, menerobos udara, atau berjalan di bawah tanah? Saat dia berbicara, si Feng menggunakan pikirannya, dan lampu merah darah menyala di sampingnya. Disa sekali lagi dipanggil oleh si Feng dari ruang tablet batu berwarna merah darah. Begitu bisa keluar, sosok hitam pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan si Feng. Dia segera menghentikan si Feng dan berkata, jangan khawatir. Apakah kamu akan berjalan di bawah tanah? Mustahil. Tidak mudah untuk memikat mereka ke sini. Tidak lama lagi misi Anda akan selesai. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan ketika saatnya tiba, tetapi tidak sekarang. Jadi maksudmu kamu menggunakan Ben Sao untuk membawa Ben Sao ke tujuanmu di pegunungan Barbaric Demon? Si Feng bertanya setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Kemudian, si Feng menatapnya seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Dia berkata, apa yang ada di pegunungan Barbaric Demon ini? Mengapa Anda berusaha begitu keras? 929. Apa yang ada di hutan Iblis Barbar? Kenapa kamu begitu berhati-hati? Melihat si Feng menatapnya dengan dingin, si jubah hitam menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, haha. He he, sepertinya kalau patua ini tidak memberitahumu, kamu tidak akan mau bekerja sama dengan patua ini. Ada tempat rahasia di pegunungan Barbarian Demon di Wastelen yang disebut Tanah Pemakaman Monster God. Tidak banyak orang di Wastelen yang mengetahuinya. Tanah Pemakaman Dewa Monster, si Feng bergumam pelan. Tempat yang dibicarakan pria berjubah hitam itu, Dewa Iblis Binasa. Secara harafia, itu adalah tempat di mana Dewa Iblis yang binasa di dunia mereka, yang telah mencapai alam demigod ke atas, telah jatuh. Namun, si Feng pernah mendengar dari gadis dari suku Nagapiton bahwa Dewa Sejati di dunia mereka juga ada dalam legenda kuno. Itu hanya ilusi. Dengan kata lain, jubah hitam telah pergi ke peninggalan kuno yang dikabarkan sebagai tempat berbahaya di mana bahkan Dewa Sejati pun telah mati. Ada apa? Nagapiton, apakah kamu takut setelah mendengar kata Monster God Burial Land? Si jubah hitam bertanya ketika dia melihat si Feng tidak berbicara. Ada nada mengejek dalam suaranya. Tanah Pemakaman Dewa Monster bisa dibayangkan betapa berbahayanya. Hanya kata-kata ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang mundur ketakutan. Tapi Ben Sao tidak akan takut. Si Feng menjawab dengan dingin. Baik dalam kehidupan sebelumnya maupun saat ini, Si Feng telah memasuki banyak reruntuhan berbahaya, namun tidak ada satupun yang membuatnya bergeming. Reruntuhan memang berbahaya, tetapi dalam bahaya tersebut, seringkali terjadi pertemuan tak terduga. Si Feng selalu mengejar kekuatan besar. Bagaimana dia bisa melewatkan peninggalan kuno? Terlebih lagi, itu adalah peninggalan kuno di benua Wastelen, sebuah benua yang aneh. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Si Feng bertanya lagi, rahasia apa lagi yang kamu miliki di tanah pemakaman Dewa Monster? Mengapa kamu menggunakan Ben Sao untuk menarik begitu banyak ahli? Haha, sekarang kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Di telinga Si Feng, kata-kata pria berjubah hitam itu terdengar seperti, aku sudah memanfaatkanmu sampai saat ini. Aku sudah memanfaatkanmu sampai saat ini, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kemudian, pria berjubah hitam itu berkata, ayo pergi dulu. Saat kita pergi, orang tua ini akan memberitahumu. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, kaki Si Feng yang terhenti mulai bergerak, bergerak maju. Saat Si Feng bergerak lagi, jubah hitam di depan Si Feng menghilang ke udara seperti kabut hitam. Bahkan ketika sosok Si Feng langsung melewati bayangan hitam yang telah menghilang sepenuhnya, dia tidak merasakan apapun. Seolah-olah dia benar-benar melewati udara. Hanya saja ada bayangan di udara. Si Feng sekali lagi mulai berjalan dengan hati-hati di pegunungan Barbaric Demon. Kemudian, suara si jubah hitam terdengar di telinganya. Ada formasi pembunuhan kuno di pintu masuk pemakaman Dewa Iblis. Kita tidak bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatan kita. Jika kita tidak memecahkannya, kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan mati di dalamnya. Jadi kamu menggunakan Ben Sao dan Jam Bumi Ilahi sebagai umpan untuk memikat orang-orang itu ke dalam pegunungan Iblis Barbar dan ke dalam formasi pembunuhan. Lalu, kamu menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Si Feng bertanya dengan cemberut setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Kemudian, Si Feng melanjutkan, Sekarang, ada tujuh ahli alam demigod yang mengikuti kita ke sini, kan? Apa yang akan terjadi setelah kita menghancurkan formasi pembunuhan? Kamu bisa menyelinap ke pemakaman Dewa Iblis dengan seni rahasia aneh milikmu itu, lalu tinggalkan aku sehingga mereka bisa membunuhku sekaligus. Suara si Feng menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Bahkan wajahnya menjadi semakin dingin. Kenapa kamu masih meragukanku padahal aku sudah mengatakan yang sebenarnya padamu? Meskipun lelaki tua ini memiliki pemikiran seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang, Anda dan saya telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama. Orang tua ini adalah orang yang paling menghargai persahabatan dan kebenaran. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Pria berjubah hitam itu berbicara. Adapun apa yang dikatakan pria berjubah hitam ini tentang melalui suka dan duka bersama, Si Feng tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Si Feng berkata, lalu bagaimana menurutmu Ben Sao akan melawan dan mundur ketika dia dikelilingi oleh tujuh ahli alam pesilat setengah dewa? Jangan khawatir, nak, karena aku sudah menceritakan semuanya padamu, aku pasti sudah memikirkan jalan keluar untukmu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membujuk pemuda pintar seperti Anda? Kata lelaki tua berjubah hitam itu lagi. Lalu, Si Feng tiba-tiba melihat sosok muncul tidak jauh di depannya. Si Feng menatap sosok itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, si tua bangka itu. Sosok yang dilihat si Feng adalah dirinya sendiri. Si jubah hitam telah menggunakan metode rahasia untuk menciptakan versi dirinya yang hidup dan tampak persis seperti dirinya. Bahkan aura dan aura sosok itu pun sama. Segera setelah itu, tawa tua dan serak lelaki berjubah hitam itu terdengar sekali lagi. He he, kamu harus percaya pada orang tua ini sekarang. Saat kita mendekati pintu masuk pemakaman Dewa Iblis, aku akan menyembunyikan oramu dan memindahkan sosok ini ke dalam formasi pembunuhan. Juga, saya akan menambahkan ini ke formasi pembunuhan. Ketika si jubah hitam selesai berbicara, sebuah lonceng perunggu muncul di atas sosok si Feng. Itu adalah lonceng bumi ilahi. Lonceng bumi ilahi berputar perlahan di atas sosok si Feng. Si Feng melihatnya dan tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Lonceng bumi ilahi ini juga merupakan bayangan. Si Feng bertanya. Tentu saja, lelaki berjubah hitam itu berkata, karena kami sudah memancing mereka ke dalam barisan pembunuh, meskipun kami perlu meminjam kekuatan mereka untuk memecahkan barisan tersebut. Ketika barisan pembunuh akan segera dipatahkan, kami ingin mereka tetap berada di dalam barisan pembunuh. Selamanya. Bagaimana aku bisa sebodoh itu meninggalkan lonceng bumi ilahi di sana demi mereka? Kamu bajingan tua, kamu benar-benar berbahaya dan licik. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersamamu, semakin aku tidak bisa lengah saat berada di dekatmu. Mungkin aku masih berada di tengah serangkaian jebakan yang tidak kamu ketahui, kata si Feng. Dia tidak bisa lengah di sekitar lelaki tua ini. Kamu pintar sekali. Bagaimana aku bisa membodohimu lagi? Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir, kata si jubah hitam lagi. Huh, apakah begitu? Sambil mendengus dingin, si Feng memperingatkan lagi, sebaiknya kamu tidak menjebak Ben Sao lagi. Kalau tidak, Ben Sao akan membuatmu membayarnya. Saat ini, kamu dan aku harus bersatu melawan dunia luar. Jangan mengucapkan kata-kata yang menusuk hati seperti itu. Pada saat itu, formasi pembunuhan akan dipatahkan, dan pemakaman Dewa Fei akan dipenuhi dengan bahaya. Saat itu, kita harus saling menjaga dan menghadapi bahaya bersama-sama, kata pria berjubah hitam itu dengan tulus. Tapi si Feng tidak akan mempercayai kata-kata lelaki tua itu dengan mudah. Dia tidak memberinya kesempatan lagi. Dia hanya mengikuti aura lelaki tua itu dan melanjutkan ke depan. Di bawah bimbingannya, si Feng telah menyadari bahwa jalan yang dia lalui di hutan sepertinya telah dibersihkan. Tidak ada satupun iblis yang menghalangi jalannya atau serangan diam-diam. 930. Ketika si Feng menemukan bahwa penghalang di jalan semuanya diatasi oleh jubah hitam, dan karena jubah hitam akrab dengan pegunungan iblis barbar, dia secara alami akan memimpin jalan untuk menghindari monster kuat di pegunungan. Memikirkan hal itu, kecepatan si Feng meningkat. Kehati-hatian aslinya menjadi semakin tak terkendali. Tubuhnya melayang. Dengan kakinya setengah meter dari tanah, si Feng langsung terbang ke depan. Di bawah bimbingan si jubah hitam, perjalanan si Feng masih mulus. Mengaum, 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 mengaum. Di hutan iblis barbar yang dipenuhi pohon-pohon yang mengjulang tinggi, auman binatang buas yang ganas terdengar tak henti-hentinya. Langit dan bumi bergetar tak henti-hentinya karena auman geram dari binatang buas ganas itu. 1, 2, 3, 4, 9. Sebanyak sembilan binatang buas ganas yang sangat besar mengepung tujuh sosok tinggi dan kokoh. Huff. Di antara ketujuh orang tersebut, salah satunya memegang cermin perunggu sederhana dan tanpa hiasan. Menghadapi sembilan binatang ganas yang mengelilinginya, dia mendengus dingin, lalu berkata, sembilan binatang ganas. Delapan dari mereka hanyalah kaisar bintang sembilan, dan salah satunya hanyalah seorang demigod. Namun, Anda berani menghentikan kami tujuh ahli demigod. Anda hanya mendekati kematian. Saat orang yang memegang cermin perunggu selesai berbicara, seorang pria tegap di sampingnya juga mendengus dingin, lalu berkata, dikatakan bahwa binatang ganas memiliki kecerdasan yang rendah. Memang benar, bahkan jika mereka telah berevolusi menjadi kaisar bintang sembilan, demigod, dan kecerdasan mereka telah lama terbuka, mereka masih tidak dapat mengubah kebodohan bawaan mereka. Pada saat itu, separuh ahli dewa yang lain memandang ke arah orang yang memegang cermin perunggu sederhana dan tanpa hiasan dan berkata, Jin Fu, mereka semua mengatakan bahwa cermin ilahi seribu mil Anda memiliki kedalaman yang tak terbatas. Selain mengetahui segala sesuatu dalam jarak seribu mil, ia juga dapat membunuh musuh tanpa meninggalkan jejak. Mengapa Anda tidak menggunakan makhluk keji ini untuk memperluas wawasan kita? Itu tidak buruk. Kita semua telah melihat kedalamannya sebelumnya. Makhluk keji dari klan dukun gunung yang tak seorang pun dari kita dapat merasakannya dipantulkan oleh cermin ilahi seribu mil dan membawa kita ke sini. Saya juga ingin melihat bagaimana cermin ilahi seribu mil ini dapat membunuh musuh. Dengan pria yang memegang cermin perunggu sederhana sebagai pusatnya, mereka semua berbicara satu demi satu. Jelas sekali, mereka tidak terlalu memikirkan sembilan iblis brute ganas yang mengelilingi mereka. Meskipun sembilan iblis brute berukuran besar dan memancarkan aura ganas, hanya satu dari mereka yang berevolusi ke alam demigod. Tujuh ahli realem demigod bisa dengan mudah membunuh mereka. Hingga saat ini, belum ada yang melakukan tindakan untuk membunuh monster tersebut. Mereka hanya ingin melihat kekuatan membunuh dari cermin ilahi seribu mil. Cermin ilahi seribu mil juga merupakan artefak demigod yang terkenal di Wastelen. Dikabarkan bahwa kegunaannya tidak terbatas dan kekuatannya tidak terbatas. Pria bernama Jinfu ini ditemukan oleh orang-orang ini karena dia memiliki cermin ilahi seribu mil. Mereka memberitahunya bahwa lonceng bumi ilahi klan tanah telah dicuri, dengan harapan dia dapat menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk menemukan suku dukun gunung yang telah hilang. Meskipun mereka untuk sementara bersama Jinfu, mereka semua memiliki motif tersembunyi. Mereka semua memikirkan tentang lonceng bumi ilahi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh cermin ilahi seribu mil, yang juga merupakan alat semi-ilahi. Meski sekarang mereka bersama, mereka semua punya motif egois masing-masing. Mereka telah berlatih berkali-kali dalam pikiran mereka bahwa setelah membunuh suku dukun gunung, mereka akan segera merebut lonceng bumi ilahi. Beberapa bahkan berlatih bagaimana mereka akan merebut lonceng bumi ilahi dan meningkatkan kekuatan tempur mereka sebelum merebut cermin ilahi seribu mil. Merebut cermin surgawi seribu mil adalah apa yang disebut, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu. Jika mereka bisa memahami lebih banyak tentang misteri cermin ilahi seribu mil, akan lebih mudah bagi mereka untuk merebutnya dengan paksa. Saat ini, mereka sedang melihat Jinfu. Karena mereka telah memuji alam ketuhanan seribu mil selama ini, arogansi di wajahnya menjadi semakin jelas. Melihat keadaannya saat ini, sepertinya dia ingin membiarkan mereka merasakan alam ketuhanan seribu mil yang mistis dan kuat ini. Jinfu tersenyum bangga dan berkata, karena semua orang telah melihat kekuatan membunuh dari cermin ilahi seribu mil, izinkan saya memperluas wawasan semua orang. Saat Jinfu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat cermin ilahi seribu mil di tangannya. Tiba-tiba, cermin ilahi seribu mil bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Tapi pada saat ini, sembilan iblis brute yang ganas sepertinya marah dengan tindakan Jinfu. Mengaum, 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 mengaum. Para iblis brute tiba-tiba menjadi lebih ganas dan hirup pikuk. Raungan mereka bahkan lebih keras dari sebelumnya. Menghadapi iblis kasar berkepala sembilan yang marah, tujuh ahli demigot masih memasang cibiran menghina di wajah mereka. Jinfu, yang telah mengangkat cermin ilahi seribu mil, bahkan lebih arogan. Dia mengira iblis kasar berkepala sembilan sudah ketakutan dengan cermin ilahi seribu mil mil ketika mereka mengamuk. Ekspresi Jinfu seolah-olah semuanya sudah berada di bawah kendalinya. Dia tertawa dan berkata dengan suara rendah, hancurkan, makhluk jahat. Saat suara Jinfu terdengar, cermin ilahi seribu mil bersinar dengan sinar hijau yang menyebar ke segala arah. Di dalam pancaran sinar hijau tersebut, terdapat kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar dan bergetar, seolah mampu menghancurkan segalanya. Bahkan enam pembangkit tenaga listrik alam setengah dewa pun merasakan ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan yang terpancar dari cermin ketuhanan seribu mil. Namun ketika cermin ilahi seribu mil bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang, iblis kasar berkepala sembilan tiba-tiba bergerak dan menerkam tujuh ahli demigod. Mengaum. Iblis kasar berkepala sembilan meraum di saat yang bersamaan. Serangkaian ledakan terdengar, menyebabkan seluruh area bergetar hebat. Hem. 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 Pada saat ini, ekspresi enam orang yang mengepung berubah pada saat yang sama ketika mereka melihat sembilan binatang buas raksasa Mereka bisa merasakan energi yang sangat kacau dan mengamuk yang dihasilkan dari tubuh sembilan monster. Ini. Ini. Iblis kasar berkepala sembilan ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Setan kasar berkepala sembilan ini benar-benar gila. Sial. Binatang gila. Ini buruk. Ini buruk. Sembilan iblis kasar ini benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, serangkaian seruan terdengar. Jika mereka berada di area lain, bahkan jika salah satu dari iblis kasar berkepala sembilan telah mencapai alam demigod, mereka akan bisa mengabaikannya dan tidak akan bisa melukai mereka. Yang paling penting, daerah tempat mereka berada disebut pegunungan Brute Demon. Keributan yang disebabkan oleh penghancuran diri iblis Brute berkepala sembilan akan menarik iblis Brute yang lebih kuat lagi. Berengsek. Setelah itu, enam ahli demigod keluar dari pengepungan yang dibentuk oleh Brute Demons. Adapun Jinfu, dia masih memegang cermin ketuhanan seribu mil tinggi-tinggi. Saat lampu hijau menyinari tubuh iblis Brute berkepala sembilan, ledakan dahsyat terdengar. Iblis Brute berkepala sembilan menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar. Kekuatan penghancuran diri sembilan iblis barbar menyebabkan seluruh pegunungan iblis barbar berguncang dengan hebat. Di kejauhan, Si Feng, yang sedang terbang di udara, tiba-tiba mendengar ledakan dahsyat di belakangnya. Dia bisa merasakan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Si Feng buru-buru menghentikan sosok terbangnya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Tepat pada saat ini, gelombang tawa yang sepertinya menikmati kemalangannya terdengar sekali lagi di telinganya. Haha, hutan iblis barbar sudah lama sepi. Sekarang, akhirnya bisa hidup. selamat menikmati kemalangannya terdengar. selamat menikmati kemalangannya terdengar. selamat menikmati kemalangannya terdengar.